Hai semuanya kita ada dua berita baru hari ini ya yang pertama dari nanana surprise yaitu nanana surprise series ada lima boneka yang kita bisa koleksi kalau lihat kemasannya ada yang beda ya nggak sakira ada ini enggak ada keringa kolinci sama ini kayak lebih kayak kristal eh Oh iya ada Oh kebungkusannya kayak kristal terus dia ini lihat di gambar depannya beda-beda kan Nah jadi kita bisa pilih boneka yang kita mau langsung dari gambar dikemasannya aja Oh biasanya kan pakai tanda ada tanda ya Iya misalkan enggak surprise gitu kan atau enggak simbol doang Iya ya udah kalau gitu kita langsung lihat boneka pertamanya aja ya ya yang pertama ini namanya Rebuilder gini terinspirasi dari anjing doberman jadi ini kuping topinya tutup ya topi kayak kepala kupingnya anjing doberman gitu itu deh kayak apa sekirah kaya roker gitu ya ya kayaknya anak pang ya anak roker terus bibirnya ungu dan enggak listriknya warna ungu iya ungu atau itemnya item rosen keungu-unguan gitu ya pakai kayak jaket kulit yang plate gitu sama rok 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 roknya dia punya cincin Oh iya dia cincin di tangannya ini sama gelangnya juga Iya terus nah yang beda lagi dari nanana seri ini tuh bonekanya lebih tinggi daripada nanana yang biasa Wow jadi ini tingginya sekitar 28 cm kalau yang biasa itu cuma 20 cm tinggi Ayo tinggi boneka LOMG ya yang kedua kokohon sparka jadi binatangnya apa ini inspirasinya dek Flamingo 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 wih makanya dia semua serba pinknya Iya Iya terus dia rambut ini kayak dari rambutnya pink topinya pink bajunya pink bajunya pink semuanya pink serba pink oh iya dan untuk khusus untuk versi teens ini topinya udah bisa di lepas Iya betul sekali jadi kalau yang biasa kan nggak bisa rambutnya deh ya ngantel sama rambutnya yang ketiga burung hantu namanya semanta smarty namanya semanta smarty jadi dia dia kayak katanya sih burung hantu cuma kata saya kira kelihatan kayak burung hantu masih enggak enggak terlalu ya cuma kalau sepatunya aja kayak pakai mata burung hantu tapi kalau topinya enggak sih nggak terlalu mirip burung hantu ya Iya tapi rambutnya dikunci doang ya lucu banget di kepan dua terus hari ini paling suka warna rambutnya dia merah-merah gitu ya Iya terus dia kayak pakai baju sekolah gitu Wah kayak enak sekolah enak sekolah Apakah dia kutubu Hai kutubu buku yang selanjutnya yang keempat itu inspirasinya dari anjing Cihuahua Cihuahua iya jadi itu anjing yang kecil gitu namanya siapa namanya Carmen Linda namanya Carmen Linda ya Wah ada tulisan uang Iya dia ada dolar gitu dolar-dolar semua ini visualnya dolar-dolar di bajunya dolar-dolar Apakah dia orang kaya bisa jadi makanya dia semua ini ininya dolar-dolar semua tapi ini jadi kesukaan aku sih Iya iya aku nih kesukaan aku yang kedua eh kita jangan kasih torah kesukaan kita dulu itu kan nanti yang di bagian terakhir Hai Oke jadi ya terus abis ini ada lagi deh kan ada lima karena yang terakhir itu cowok Wow iya emang benar ikan hiu eh dia namanya Queen Nash Oke jadi ini semua lima boneka yang bisa di koleksi di Nana-Nana series teens ini Sakira favorit Sakira yang mana ya sih yang Flamingo yang Flamingo kalau Kak Riri juga paling suka Flamingo yang pertama Flamingo yang kedua sih ini yang Cihuahua aku juga yang kedua Cihuahua berarti sekarang kita sama ya hahaha oke kalau gitu kita punya berita berita-berita baru lagi nih Sakira wah ada LOL surprise series baru LOL surprise altars bibis series 3 tembanya sepak bola dan ini dia bentuk kemasannya Sakira dia bentuknya kayak bola ya kayak bola sepak kayak bola buat sepak bola nah nah ini tuh warna kemasannya kan ini warna pink yang saya tahu aku tuh warna kemasannya sesuai sama warna timnya nah ini pink jadi ini untuk kemasan yang tim pink nah by the way nama timnya apa aja ya Sakira ada dua tim yang pertama Pink Lightning dan ini yang til roket ah udah pokoknya ya pokoknya itulah ya itu warna seragamnya til atau hijau muda ini dan yang spesial dari series ini tuh apa bonekanya kelihatan nggak glitter glitter dia full glitter buat seris ini terus ada 8 surprise yang bisa kita dapat yang pertama itu petunjuk yang kedua itu atau collector card atau ini bisa juga buat jadi kayak background kalau di series dua sih jadi kayak background display gitu nah yang ketiga dan ke-4 itu aksesoris yang berubah-ubah dengan sepak bola terus ada apa lagi Sakira ada botol minum baju sepatu dan terakhir bonekanya bonekanya semuanya glitter ya dari bajunya tempat minum semuanya glitter itu bener dan ini dia ada full timnya jadi ada dua belas boneka dek mta ada lima dari tim pink lightning dan lima dari tim Hai cel roket terus ada satu super fan yang ini dia dia super fan makanya dia ada warna pink dan ada warna tilnya ah satu lagi eh wasit makanya deh cem warnanya cuma hitam putih aja ahuhuh sakira yang yang saya kira suka yang mana ah ini kira sukanya super fan ya Iya terus kalau abis itu ada lagi nggak ada lagi sih kayaknya kau juga suka yang ini yang ini yang ada Oh saya kira suka ini yang ada pintanya botol minum ya botol minumnya juga lucu botol minumnya beda sendiri terus dia megang bola Oh iya dia pegang bola kalau kariri suka ini yang dari tim pink tadi ya soalnya dia pink bajunya semua pink tapi rambutnya cahaya Bigar disebabkan warna tiul trus kalau dari yang tim ya oh karena sukanya gini karena semuanya hijau tapi rambutnya warna tee nggak jadiождения kalian suka yang kayak gitu Ia uh lucu-lucu ya dek udah sabar pengen unboxing. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!